Intro Halo Ya mbak, selamat pagi Pagi Ya, pagi apa siang mbak? Gimana, mau setengah sebelah siang Gimana? Kepengen ke Hongkong? Atau membalik lagi ke Hongkong? Apa dulu pernah di Hongkong? Ya, itu ex-Taiwan sih Oh, ex-Taiwan Berapa tahun di Taiwan? Lima tahun Lima tahun, jawab jaga pengalaman? Jaga Malaysia, ama aku Ama aku Oke, berapa lama di Indonesia sudah? Udah 2019 sih, belum Oke, paspor masih udah Atau udah mati? Mati Sudah mati? Mati Oke, KTP, KK, akte lengkap? KTP, akte semua ada Itu yang aktenya Tumis hilang Adanya fotokopian Adanya fotokopian? Iya Oke, data semua sama ya? KK, akte, KTP, sama paspor? Sama, semua sama Sama, oke Tinggi badan berapa ini, Mbak? 167 Oh, keren Berat badan? 56 Agama? Islam Oke, berarti enggak makan babi ya? Enggak Oke, terus Sampain Indonesia-nya di mana ini? Di Indramayu Indramayu Oke Sampain kalau mau ke Hongkong Jobnya, kepengennya jaga apa? Kalau bisa, Mbak Pernah pengalaman juga jaga anak sih, Mbak? Pernah pengalaman jaga anak? Berarti pengen jaga anak? Iya, jaga anak juga Jaga anak harus pinter masak, loh? Iya sih, ya Iya, soalnya nanti anaknya dikasih makanan Ndok ceplok terus Lekak bergisi Majikannya ngomoreng-moreng, loh Komplen Betul Kalau orang tua, simple Paling kan, steam fish Terus, habis itu Apa, ngodok sayur Kayak gitu Kalau orang tua yang hambar-hambar Soalnya kan, mendekati lansia kan Pasti Menghindari banyak kolesterol, loh Iya Kalau bisa, mis Lansianya jangan lumpuh total, mis Jangan lumpuh total Tapi, kalau seandainya keluar Geledek, nggak apa-apa, toh? Apa itu, maksudnya? Dorong Kalau keluar pakai kursi rodan, dorong Itu mah udah biasa Maksudnya yang penting Jangan lumpuh total Oh, begitu Oke Takut Oke Pernah Moga setruk separoh Tuh kan mendingan, nggak terlalu berat Jum-jum-jumnya Lalu lumpuh total itu Apa ya Terlalu lah Terlalu berat banget Gitu, oke Terus, rencana kapan ini? Siap untuk Berangkat atau proses? Soalnya proses perlu waktu Tiga, empat bulan Oke kalau gitu saya minta tolong untuk paspor lama itu pokoknya siapin aja dulu ya persyaratannya paspor lama KK KTP akte ijazah ada nggak SMA mis ada kan ijazahnya terus status status merit janda janda Oke berarti nanti minta surat izin orangtua ya Oke siap jadi nanti saya minta tolong untuk sampaian foto setengah badan ya enggak pakai makeup jangan pakai kerudung terus yang senyum setengah badan ukuran 4x6 untuk biodata kayak gitu kan terus nanti sekalian sampai bawa paspor KK KTP akte ijazah itu nanti untuk di-scan biasanya di tempat tukang fotocopy itu kan ada scan nanti selepas di-scan sama hasil fotonya itu di-scan terus nanti dikirim WA ke saya terus nanti saya carikan majikan kalau udah ada yang cocok terus nanti saya telepon PT untuk biar bisa sampein proses untuk calling ID lah terus ID online ya ID online terus pasporan terus ujk kayak gitu ujkom kayak gitu iya eh eh berarti ini niat engson lah ya mbak kalau udah niat ke Hongkong saya sarankan untuk tidak MD kayak gitu ya tidak mengundurkan diri takutnya nanti sampein kalau mengundurkan diri kena tidak niat engson iya iya umur berapa tuh ini sampein 30 30 30 iya sudah menikah janda ya tadi sorry janda oke punya anak 2 banyak 2 umur yang satu 9 tahun yang satunya masih 8 bulan ujian hidup berarti pulang dari taiwan menikah enggak saya dulu di taiwan itu janda oh lah ini anak ini dari taiwan iya terus janda lagi oh berarti anak 2 bapaknya beda iya iya kapok lombok ini sampean merta terus nanti kalau seandainya sampean berangkat ke Hongkong anak ada yang jaga sama nih oke takutnya kan nanti biasanya ada masalah complicated kayak gitu kan yang penting urusan di Indonesia urusan di rumah semua sudah diselesaikan biar nanti kalau sampean berangkat ke Hongkong itu tidak ada beban kayak gitu karena kemarin itu ada yang urusan cerai belum beres terus masuk ke PT terbang dua bulan terus sambat kepingin pulang karena dipanggil di pengadilan kan DE bengong bucu ini enggak mau dicerai kayak gitu kan buang-buang waktu buang-buang uang kayak gitu oh oh jadi kalau saya mah udah diproses ini tinggal ngambil surat jandanya aja oh begitu sudah selesai ya yang penting anak juga sudah dititipkan nanti haasonya intinya kan sudah ada yang jaga kayak gitu kan soalnya masih kecil kan sembilan bulan Hai iya ya setempat kalau tiga bulan empat bulan udah bisa jalan kan mendingan iyalah ya mumpung masih kecil lah bisa di tinggal untuk cari duit masa depan Hai iya pertama aja petung lari tinggal wis yang pertama Hai iya yang pertama Oh anaknya apa ini cewek cowok Hai cewek cowok semua udah komplit cewek cowok tapi bapaknya Indonesia semua Indonesia semua Oh kalau kalau ada sampean dari Pakistan atau India kan Hai mix anaknya Hai belum komis hehehe di tayuang ada banget Oh di sini banyak Mbak banglades Nepal India anaknya cuantik-cantik gawanteng ganteng yang mix kayak gitu Hai mukanya ke buli-buli item itu iya iya beripatnya wombo besar gitu berarti ini bahasa lancar-lancar mandarin lancar terus saya juga pernah jaga anak Hongkong orang Taiwan suaminya tuh orang hongkong jadi sering pulang pergi ke Hongkong saya juga misalkan berarti bisa mas sudah pernah mengingat Hongkong ya pernah Oke terus ini berarti sampai dua majikan di Taiwan Oh begitu saya itu enggak sesuai jujur dulunya dulunya jaga amanya amanya di putunya yang saya jaga tunis tak berhubung amanya masih seingat tapi saya sudah jaga cucunya tapi satu majikan ya tetap satu rumah itu Oh jadi kalau diajak papahnya ke sana ke Hongkong Oh begitu Oke berarti ini iya kalau itu nggak bisa kalau ikut mandarin bisa lah mandarin bisa ya Hai iya mandarinnya yang lancar banget di Indonesia terlalu lancar Oke siap kalau masalah libur yang penting satu minggu sekali ada libur enggak harus nuntut hari minggu enggak papa ya kadang kan kalau jaga kayak gitu kan oplosan toh kalau ada yang jaga baru nanti sampai bisa dikasih libur gitu kan yang penting kan cari duit di Hongkong kan majikan baik kayak gitu kan Hai Oke siap ini coba deh tak sambungin ke majikan mana tahu interview cocok biar sampai bisa langsung nanti proses bentar ya mbak enggak tahu kemarin ada yang nanya minta untuk dicariin yang bisa bahasa Mandarin kayak gitu kan untuk jaga nenek kayak gitu enggak tahu sudah dapat apa belum coba tak konfren dulu bentar ya Hai demudah jadi rezeki sampeyan kalau majikan mau nunggu luo 喂 hey haiyea youi 你好嗎 不好意思 幾天沒空了 我很忙 哦 是 失望你 現在 失望 可以可以 哦 因爲我現在有個姐姐的 是 她 英文 是普通話 因爲她的經驗是台灣五年 dan dia sekarang di Indonesia dia akan berterusan di Hong Kong você觉得 bisa berlain dengan dia? tidak ada yang bisa berlain dengan dia? dia sudah berlain dengan dia berlainan karena dia berlainan di Hong Kong yang berlainan 7 tahun akan berlainan di Hong Kong kalau dia berlainan di Hong Kong belum berserang kembali itu lebih mudah dan lebih mudah orangnya rotanya hari 但是 seो toujoursої di400 orang dari台灣 di 2019 dan kids kalau 3 tahun noING lah tidak pernah di hasil dia mau berger Terima kasih telah menonton! Iya, halo? Kita pakenya bahasa kantonis ya, soalnya nggak ngerti bahasa Mandarin sayanya. Jadi ini, dia bilang kalau dari Indonesia itu pastikan sudah ada paspor dulu, kayak gitu. Kalau sudah ada paspor, nanti cari majikan mah gampang, kayak gitu. Karena yang agak susah itu di Indonesia prosesnya itu untuk perbaruan paspor, kayak gitu loh. Jadi kayak kalau mau ke Hongkong itu kan harus daftar ID online lah, ke Disnaker lah, atau uji call lah, atau apa, kayak gitu kan. Nah, itu persyaratan awalnya itu. Jadi, sarannya pastikan sampai nanti berarti harus saya laporkan ke PT dulu untuk didaftarkan pasporan, kayak gitu kan. Jadi, persyaratan awal pasporan itu kan harus daftar ID, kayak gitu kan. Jadi, nanti sampai harus agak sedikit, repot sedikit, mungkin, mungkin, perlu wirawiri, kayak gitu kan. Jadi ya, harus agak-agak sabar dan teraten, kayak gitu ya. Namanya juga proses. Iya, nggak apa-apa, Miss. Iya, kayak gitu ya. Jadi nanti, sampean kalau ada waktu hari ini atau besok, kalau bisa ya hari ini, nggak apa-apa, sampean kirim ke saya foto, terus paspor lama sampean, KK, KTP, Akte, Ijasa, semua sampean scan, sama fotonya juga di-scan ya. Dikirim WA ke saya ya. Siap. Nah, mana tahu kan nanti bisa membantu sampean supaya prosesnya itu supaya agak lebih cepat, kayak gitu, Mbak. Kalau majikan, Mak, banyak. Yang agak susah sekarang dari Indonesia itu prosesnya yang agak lambat, kayak gitu ya. Mem, kalau foto tinggal, ini pati itu background-nya apa, Miss, Kak? Background-nya bebas. Boleh putih, boleh biru, boleh merah, bajunya juga bebas. Kalau bisa pakai hem, kemeja, kayak gitu ya. Jadi kan kalau buat foto kan agak lumayan rapi, kayak gitu kan. Terus rambutnya kalau bisa diiket, kalau panjang, kalau enggak ya dibelakangin, kayak gitu loh. Kayak gitu aja. Terus no make up, kayak gitu ya. Iya. Oke, matur suun sangat ya, Mbak. Nanti kalau ada apa-apa, silakan sampean WA ke saya, kayak gitu ya. Terus nomor sampean nanti tak kirim ke PT, nanti mungkin minggu depan selepas lebaran. Ini kan masih lebaran kan. Minggu-minggu depan dari pihak PT nanti akan hubungi sampean untuk proses berikutnya, kayak gitu ya. Terus nanti masalah potongan, segala macam proses yang di Indonesia, sampean langsung hubungi di PT ya. Soalnya kalau saya di Hongkong ini kan hanya membantu untuk carikan majikan, kayak gitu. Jadi tidak meng-handle atau tidak mengatur tentang potongan sampean, kayak gitu ya. Iya. Oke, matur suun sangat ya, Mbak ya. Suun sangat. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Oke, siap. Yuk, makasih yuk. Bye-bye. Oke, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin proses ke Hongkong dari Indonesia, sekarang lumayan agak lama. Terus agak sedikit ribet, kayak gitu. Jadi, kalau ada teman-teman yang kepingin ke Hongkong, atau mungkin dulu ex-Hongkong kepingin balik lagi ke Hongkong, terus paspornya sudah mati, otomatis kan harus perbaruan paspor melewati PT. Jadi ya, sabar-sabar dikit, kayak gitu. Nikmati prosesnya. Kalau yang sudah di Hongkong, ya bersyukur aja. Ternyata gaji dolar Hongkong itu masih banyak diminati oleh teman-teman yang di Indonesia. Dan bagi yang non-ex atau belum pernah pengalaman kerja di Hongkong, ya mudah-mudahan dapat majikan yang baik, cocok, nyaman, masa adaptasinya cepat, supaya tidak tertekan batin. Nah, ini adalah Hongkong, negeri poton, kerasnya minta ampun. Mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya diberi kelancaran rejeki, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan. So, sangat sudah mendengarkan, dan see you at the next video. Bye-bye. Terima kasih.